Halo learners, balik lagi di Learning Festival Bagi tempat belajar di Dekor, Ensure and Future Kita bakal ngebahas tentang content strategi Di pertemuan kali ini Masih dengan aku, Iko Marcellino Yang akan menjadi mentor kalian Pada pertemuan kali ini Nah mungkin langsung aja nih ya Kita mulai untuk dari sesi tempat kali ini Namun sebelum kita masuk ke bagian materi Jadi di tempat belajar kemarin baru aja Launching program social media bootcamp Program bootcamp yang pertama ya Jadi teman-teman mungkin aku akan sedikit menjelaskan Tentang program bootcamp dari tempat belajar Dan mungkin as a social media bootcamp Nanti seperti apa sih programnya ya Nah jadi tempat belajar sendiri merupakan One Stop Skill Development Platform Yang memiliki tujuan untuk menciptakan 1 juta tanpa digital Dengan program-program yang ada di tempat belajar Seperti test bootcamp dan juga job connector Dan tadi seperti yang di awal Tempat belajar sendiri memang aiming Untuk mengubah dari talent-lata yang beginners Menjadi rock style digital talent Yang siap untuk masuk ke dunia kerja Apalagi kalau di jaman sekarang ini Digital talent itu jadi salah satu hal yang mungkin Lagi booming ya Di jual marketing Mungkin di bagian tech dan lain sebagainya So tempat belajar akan mengarah ke arah situ Nah matter-matter kita sendiri memang coming from top agency dan company Ada seperti Grab, Zenius, Ogilvy, Bukalapak, Bibit, Dana, Ruanggru Dan masih banyak lagi Dan kita juga ada punya hiring partners nih Jadi kalau misalnya ada yang tanya Kak Job Connect itu benar gak sih problemnya? Yes betul banget Jadi kita sudah punya hiring partners Yang sudah bergabung dengan kita Ada Cicil, ada BTPN, Bank BTPN Ada juga Hero Leads Agency, ada Transform Media Dan juga masih ada platform-platform lainnya Dan company-company lainnya yang memang sudah bergabung bersama kita Jadi kita memang sudah siap nih Asa Harifata dan mereka juga siap untuk menerima talent-lata digital baru Dari tempat belajar Nah mungkin langsung aja aku menjelaskan tentang social media bootcamp nih Our first intensive program by tempat belajar Jadi kemarin kita sudah buka open legislation ya Di tanggal 23 Februari Untuk program social media bootcamp kita Jadi di social media bootcamp ini ada 2 jenis program Yang pertama ada intensive bootcamp Dan yang kemudian ada program yang Job Connect Jadi untuk intensive bootcamp ini Akan dilaksanakan selama 14 sesi Kurang lebih selama 6 minggu Dan itu dimahasai dari 500 ribu Jadi sekitar mungkin per seksinya Sekitar 30 ribu ya per seksinya Dan ini bootcamp teman-teman Jadi teman-teman bisa dapet portfolio Bisa dapet assignment Dan juga bisa dapet mungkin yang bisa dimasukkan ke dalam CV teman-teman Nah mungkin aku akan jelasin tentang bootcamp kita Sebenarnya metodenya seperti apa sih Dan benefit-benefit apa Apa aja yang akan teman-teman dapatkan Di social media bootcamp sendiri Teman-teman nanti akan langsung belajar live learning session Jadi bukan dalam video learning seperti ini Tapi langsung live learning ya Bareng mentor-mentor Teman-teman bisa langsung tanya langsung Kalau ada pertanyaan dan Mentor-mentor tersebut akan bisa langsung menjawab Dan menjelaskan dan merasakan dengan kebutuhan dari teman-teman semua Jadi live session langsung bersama dengan mentors Yang kedua Kalau teman-teman udah belajar dan mungkin pengen review lagi nih Materi yang teman-teman pengen lihat ya Nah itu teman-teman bisa langsung aja Dilihat lagi di folder-folder yang sudah kita siapkan Untuk nanti ada recording dan materialnya Dan ini adalah live plan access Jadi teman-teman misalnya tahun depan Atau mungkin 2 tahun lagi Atau mungkin 6 bulan ke depan Mau lihat lagi materinya Mau review lagi pembelajarannya Itu bisa banget Dari yang ketiga Kita ada assignment Panel accent Dan juga role project Untuk dari bootcamp-bootcamp kita ini Untuk teman-teman Bisa menjadi portfolio teman-teman Jadi kalau misalnya ditanya nih Pas lagi ngamar ke perusahaan As social media As social media strategi Social media specialist Dan sebagian macamnya Teman-teman udah bisa menunjukkan portfolio Dari mungkin social media strategi yang teman-teman gue Social media analyticsnya Kontennya Jadi teman-teman sudah punya portfolio Yang menyuruhkan kualifikasi dari teman-teman Nah untuk durasi program kita sendiri Kita ada yang 1,5 bulan Jadi yang 500 ribu itu 1,5 bulan 6 minggu pembelajaran 4,5 seksi Lalu ada juga yang 3 bulan Dan ada juga yang 6 bulan Untuk program yang job connector Dan dari mengikuti bootcamp kita Nanti ada intensifier coaching Dan support by HR mentors kita Dari beberapa company Seperti Cucil, Zenius, dan lain sebagain macamnya Dan teman-teman juga akan mendapatkan Lifetime access to alumni communities Jadi dengan menjadi students kita Teman-teman nanti bisa langsung Masuk ke alumni kita Untuk mendapatkan informasi-informasi Dari hiring partners kita Informasi-informasi dari Company partners kita Dan juga informasi-informasi Seperti mungkin upskilling program Dan lain sebagain macamnya Khusus untuk alumni Dan pastinya untuk paymentnya Jadi memang kita ada Mekanisme fleksibel ya Ada yang dalam untuk cicilan Jadi teman-teman kalau misalnya Pengen mungkin input program Jok Connect nih Mungkin yang agak cukup Tinggi Harganya teman-teman bisa menggunakan Metode yang cicilan seperti ini Mungkin ini ada yang Become freelancer right after Graduate and earn extra income Nah sebenarnya maksudnya apa sih Di poin yang ke-8 ini ya Nah jadi kita sendiri di tempat belajar Sudah melakukan kerjasama ya Dan akan melakukan kerjasama ke depannya Dengan perusahaan-perusahaan ya Dengan perusahaan partner Yang memang dia Menjadi penyedia jasa freelancer Jadi setelah teman-teman Ikuti program kita Teman-teman nanti bisa langsung Kita offer ke mereka Untuk didaftarkan Langsung Menjadi freelancer Jadi teman-teman setelah lulus Bisa langsung Jadi freelancer di tempat mereka Dan didukung dengan kredibilitas Yang akan diperlukan oleh Certificat dan kredibilitas Dari tempat belajar Teman-teman bisa langsung Menjual jasa teman-teman Di website mereka Untuk menjadi seorang freelancer Dan yang terakhir Pasti di job connector program Jadi tidak hanya menjadi freelancer Teman-teman nanti juga akan Masuk ke talent pool kita Untuk Kalau hiring partner-hiring founder Kita ada yang membutuhkan Suatu talent Teman-teman nanti akan kita Bisa untuk Berikan CV-nya Atau mungkin berikan Fasilitasi mungkin Untuk teman-teman yang Lagi sedang cari kerja nih Itu ya Kita akan fasilitasi itu Jadi memang We aim to give Affordable access To anyone from anywhere To become a social talent So Kita memang start dari 500 ribu Per programnya 14 sesi Tadi sekitar 30-25 ribu Per sesinya Tunggu apa lagi Teman-teman Si terbatas Bisa langsung Daftar di website kita aja Atau mungkin Kalau mau ada Informasi-informasi Lebih lanjut Yang ingin ditanyakan Silahkan langsung Hubungi kita di bit.ly Slash hubungi Tempat belajar Nanti dari Aten Tempat belajar Akan sangat senang sekali Untuk membantu Teman-teman Memahami program Dari Intensive Bootcamp itu sendiri Gitu Itu paling untuk programnya Lagi-lagi Jangan lupa Bisa di screenshot dulu Mungkin untuk Linknya ya Nanti teman-teman Bisa langsung Daftar di website Nah mungkin Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja Ke materi kita Di day 4 kali ini Di fourth session 24 Februari 2022 Tentang content strategic For social media Nah mungkin banyak pertanyaannya Sebenarnya content strategic itu Penting gak sih Maksudnya kita buat content itu Atau sekedar buat aja Atau sebenarnya ada strateginya Mungkin ya banyak pertanyaan-pertanyaan Seperti itu untuk social media Jawabannya adalah Ada strateginya Content juga perlu Untuk dibuat strateginya Baik itu dari target yang di tuju Bahasa yang digunakan Topik yang digunakan Dan porsi Dan juga distribusinya Jadi banyak yang harus dipertimbangkan Hanya dari Content sendiri Contoh Misalnya Kenapa sih Banyak mungkin ada beberapa platform Yang banyak menggunakan Dalam untuk video atau reels Ada juga mungkin Yang ada dalam untuk Karusel atau single post doang Nah itu juga ada Perhitungannya Baik itu dari Consumer behaviornya Audience behaviornya Dan juga Dari kompetitor Dan juga dari tingkat Keberhasilan masing-masing Content Nah mungkin kita akan Kenal dulu sebenarnya Sama content strategi itu apa ya Dan bagian dari content strategi itu apa Yang bisa aku baparkan dari sesi kali ini Nah jadi content strategi itu merupakan Perencanaan strategi ya Baik dari kontennya Dari jenis penyampaiannya Topik yang dibahas Yang pastinya untuk mendukung Target dari aktivitas marketing Dan juga social media Ini menjadi penting supaya kita bisa tahu Kira-kira ketika kita buat konten Itu arahnya kemana Gitu ya Jadi sehari-hari kita buat konten Tapi kita gak tahu arah kontennya itu kemana Nah itu kan juga Bingung juga ya Ya jadi social medianya gak jelas Kalau kita ada FNB Pasti kita buatnya Juga fokus Kita mau buatnya tentang apa nih Kalau misalnya ada Jualan boba Ya pasti kita akan Ngebahasnya seputar dengan minuman Kita akan foto produk kita Kita akan foto mungkin Suasana Tapi kita Tapi gak mungkin Kita akan foto Foto nasi goreng Misalnya kan gak Gak cocok Ya gitu ya Jadi kita juga punya arah Contoh sifat seperti itu Gitu jadi untuk menyelaraskan Pergiatan promosi Produk dan lainnya Dan bagian dari konten strategi Sebenarnya yang menjadi Poin-poin menarik ya Bukan dibahas Itu ada lima Nah yang pertama adalah Konten goals Nah kira-kira kita Konten ini Goalsnya itu apa sih Yang kedua Audience persona Nah dengan kita buat konten Siapa yang akan baca konten kita Orangnya seperti apa Interest apa Ketertarikannya di bidang apa Yang ketiga konten pilihan Dari konten-konten yang kita buat nanti Itu mungkin akan seperti apa nih Dari pembahasannya Apakah semua produk Atau semua konten Ya edukasi Atau seperti apa Content portion Kita udah buat konten ini Berapa banyak nih Mungkin dari portionnya masing-masing Apakah edukasi doang Apakah produk semua Apakah dalam bentuk video aja Apakah dalam bentuk Single post aja Atau seperti apa Dan yang terima adalah tone of voice Dari pembuatan konten kita Bahasa yang kita gunakan Itu seperti Apa Itu 5 konten strategi Yang mungkin Teman-teman perlu ketahui Terlebih dahulu ya Sebelum kita bahas Yang mungkin yang lebih dalam lagi Gitu Ini menjadi Dasar mungkin Untuk teman-teman Baik as a social media As a principal business owner Atau mungkin as a professional juga Ya harus tahu nih Kira-kira dari brand tempat dia kerja Atau bisnis yang dia mau jalanin Ke arah mana Karena ini akan menjadi fondas ini juga Sebenarnya Seperti itu Yang pertama Kita akan langsung masuk ke Content goals Content goals Dibuat Ya memang untuk Mengarahkan kamu Yang jelas nih Arahnya itu Kita buat konten itu Ke arah mana Di social media Ini mungkin bisa dibilang juga Kemarin kita seperti Ngebahas tentang social media panel ya Kemarin kita udah Ngebahas tentang awareness Interest desire Dan action Nah konten-konten inilah Yang mendukung Terjadinya Panel-panel itu Karena salah satu bagian Dari yang mendukung itu ya Konten juga Gimana cara kita buat Mereka tertarik Salah satunya dari Konten Gimana cara kita Membuat mereka percaya Dengan Produk kita Salah satunya Dari konten Kontennya dalam Untuk testimoni Misalnya ya Atau mungkin kontennya dalam Untuk promosi Atau dalam untuk Apa namanya Aktivasi Di social media Bagian dari konten juga Sebenarnya Nah Kalau dari Aku sendiri cukup Lima sih sebenarnya Goals Yang kita punya Untuk di social media Untuk yang konten Sorry Conten goals Karena dengan lima ini Sudah lebih Dari Cukup sebenarnya Untuk Kita menentukan Konten-konten goals Yang kita buat Di social media Yang pertama apa Brand awareness Nah tujuan dari kita Membuat konten brand awareness Itu adalah Meningkatkan awareness Serhat audiens Meningkatkan awareness audiens Serhat ada brand Yang kita Memiliki Nah biasanya konten-konten brand awareness Itu lebih karena Edukasi yang general Misalnya Kalau misalnya kita Ngebahas tentang marketing Oke kita penjelasan tentang marketing Misalnya kita membahas tentang Bisnis Maka kita akan Ngebahas tentang store A Membahas tentang bisnis As content Content yang bisa dinikmati Oleh banyak orang Secara general Yang berpaliu Biasanya Kita misalnya Ada ngebahas mungkin Tentang finance Atau saham Kita akan buat Konten-konten Seputar dengan saham Dan juga Konten-konten Seputar dengan finance Misalnya seperti itu Nah itu adalah Konten-konten Mungkin yang kita Ngomongin As a brand awareness Dan bisa juga Sebenarnya brand awareness Ini untuk Dijelasin tentang Brand atau produk kita Dan biasanya juga Bisa di advertising Makanya terkadang Di iklan kita bisa Ngelihat Oh ini Apa namanya Ada produk baru nih Boba Atau mungkin Ada kape baru Di daerah sini Oh ada kape ini Atau mungkin Ada Oh ada platform baru nih Untuk mungkin belajar Ya Seperti apa ya Nah itu Salah satu bagian Dari brand awareness Yang kedua Educating the market Gitu Jadi ketika kita Masuk ke Suatu bisnis Atau mungkin As a Tentu Ketika kita baru masuk A bisnis Atau KRL tersebut Kita perlu Mungkin untuk Educate the market Apalagi kalau misalnya Marketnya masih Belum teredukasi Contohnya memang Yang paling simple Itu adalah Gojek Atau Gojek Atau Grab Atau mungkin Ojo lah Ojek online Gitu ya Nah mungkin Kalau kita ngebayangin 10 tahun yang lalu Atau mungkin 5-6 tahun yang lalu Kita Mungkin masih Minim sekali Tentang Ojo lu tuh Pake gimana sih Atau mungkin kita Masih sendiri Masih takut Pake Apa platform-platform Yang seperti ini Karena kita gak Arti cara mesennya Ya mungkin kita Biasanya Mungkin langsung Manggil Abang Gojek Langsung kita Negoris Langsung kita Naik Dan kalau ini Kita harus Pake application Karena kita Harus Buat account Sebagai macamnya Dulu mungkin 5-6 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu Kita masih Bawang familiar Dan masih takut Tapi sekarang Kalau kembali Era sekarang Hampir setiap hari Mungkin Kita pake Langsung Tonton Seperti itu Entah untuk Makan Entah untuk Transportasi Dan juga lain Sebagai macamnya Jadi ini juga Bagian dari Konten juga Kenapa? Karena dengan kita Membuat konten Misalnya kita jelasin Oke Kita buat konten Dalam video Yang menjelaskan Tentang produk kita Dari Gojek Misalnya Dari Ojek online Kita buat Keterangannya Kita juga buat konten Di social media Seperti apa sih Itu Ojek online Dan Cara pemesannya Seperti apa Pengedukasiannya Seperti apa Dan mungkin Kenapa harus Pake menggunakan Produk kita Itu juga bagian Dari edukating Dan market Dan lihat sekarang ya Dari Gojek sendiri Kita udah Familiar sekali Sekarang ya Dengan penggunaannya Jadi Ada juga tahap-tahapan Untuk edukating market Kalau misalnya memang Kita masih memasuki Atau kita memasuki Market-market Atau produk Yang memang masih Belum Teredukasi Dengan Produk yang kita punya Itu Goose yang kedua Dan bahkan Semua brand Awal-awal juga Bahkan itu ya Bahkan dari Kita sendiri Tempat-tempat Badger Awalnya kita mungkin Memposisikan diri kita Sebagai sekolah Online Sebagai bootcamp Online Kita pasti Menjelaskan sendiri Apa sih itu bootcamp Online Dan sebagai macam Mengedukasi Masyarakat Itu juga penting Untuk dilakukan Di social media Yang ketiga Yang ketiga Increasing engagement Nah kalau Increasing engagement Ini teman-teman Apa namanya Meningkatkan Engagement dan interaksi Dari accessing audience Nah ini sebenarnya Dilakukan sekarang Oleh tempat negang Mungkin contoh Realnya ya Nah aku bisa bilang Seperti itu Kenapa? Mungkin kita terlalu banyak Terkadang yang fokus Untuk gaining new followers Tapi terkadang Kita as a brand Atau as a social media lah Banyak sekali yang lupa Kita udah punya followers nih Tapi Kita gak memanfaatkan Memaksimalkan mereka Gitu Nah maksudnya gimana? Maksudnya kita udah punya Anggaplah 10.000 followers Nah tapi kok yang Berenggit dengan konten kita Cuman misalnya 200 Cuma 300 Nah kenapa gak 2.000? Kenapa gak 3.000? Nah kita followers itu Ada 10.000 Sebenarnya Nah itu yang terkadang Banyak brand-brand lupa Untuk memaksimalkan Yang sudah ada dulu Mereka fokus Untuk mendatangkan yang baru Mendatangkan yang baru Ini sekarang yang sedang ada Di tempat megang Jadi kita gimana sih caranya Memaksimalkan Dengan 100.000 audience kita ini Supaya Kalau bisa sih Semuanya engage Dengan kita Jadi mungkin purpose-nya itu Gak cuma 25.000 orang doang yang melihat Tapi bisa sampai 50.000 60.000 Atau mungkin 70.000 Gitu kan Increasing engagement Dan interaksi dari Existing audience kita Itu juga bagian dari konten Dari Artif TV story Dari mungkin Kita ajak berinteraksi Ya dengan konten Dengan audience audience kita Itu juga bagian dari goals juga Gitu Dan jangka panjangnya Pasti as a potential juga ya Potential Consumer Yang keempat Generate traffic Nah Untuk goals ini Memang dari social media sendiri Kemarin di awal ya Kita di introduction to social media Dua hal sebenarnya Social media itu ya Fokusnya untuk Brand awareness Yang pertama Poin awal untuk perkenalan Brand kita Dan yang kedua adalah Interes Membuat mereka tertarik Nah Setelah mereka membuat yang ini Kita generating traffic Dari konten-konten kita Dari social media kita Kemana Ke pelasoran-pelasoran tertentu Pastinya Misalnya contoh Kalau dari Kita mengadakan program Atau mungkin menjual Baju Kalau misalnya Maksudnya memotong informasi Lebih lanjut Kesini Atau kita gak ada program Webinar Atau program workshop Mau daftar Kesini Mau beli produk kita Kesini Entah ke website Whatsapp Itu masing-masing traffic Entah ke e-commerce Masing-masing trafficnya Itu juga dari konten Juga bisa dalam bentuk Discorn Discorn langsung aja Tuker kesini Generating traffic Dan yang keempat Pastinya converting Sales Menghasilkan penjualan Untuk potensial klien Yang dari konten Yang dibuat Dari konten-konten kamu Tadi dari testimoni Discorn Dan lain sebagi macam Bisa jadi Langsung ke penjualan Kita gak ada yang tahu Ini content ghost Ghost yang memang Bisa dibilang Lima ini yang memang Aku sendiri As a personal Menggunakan juga Untuk di social media Social media kita Dan Kalau misalnya kita Ngomongin tentang Apakah harus pakai Satu aja Atau dua aja Mungkin bisa dipakai sih Memang Beberapa ya Dua sampai tiga ghost Tapi lagi-lagi Mungkin kita urutin Dari segi prioritas Itu juga penting Jadi prioritasnya Mana sih yang pertama Biar kita gak kabur juga Sebenarnya dari ghostnya Kalau semua jadi prioritas Bingung Nanti ya Ghostnya itu mau karamani Ada yang mau ke kiri Ada yang mau ke kanan Ada yang mau lurus Gak ketemu Tapi kalau kita punya prioritas Oke ke kiri dulu deh Nanti baru ke kanan Nanti baru ke lurus Misalnya seperti itu Itu untuk dari content ghost Sekarang kita masuk ke Audience persona Nah untuk di audience persona ini Memang kita bisa membahas secara detail Tentang siapa sih Dan seperti apa Orangnya akan menjadi target Dari konten yang kita buat Melalui social media Nah yang dipertimbangkan Biasanya apa Gender Ya Dari pria atau wanita Lalu dari bahasa Bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Atau bahasa apa yang terkadang Ada yang seperti-seperti itu Juga Yang ketiga Social economic status Atau SES Ada yang ABC Ya Nanti teman-teman mungkin bisa Lebih lanjut melihat A itu apa B itu apa sih Itu apa Mungkin dari RACA ya Dari RACA Social economic statusnya Yang keempat Domicili nya Di daerah mana Ya Karena di dalam Advertising pun Ada juga Di daerah mana sih Yang menjadi target market kita Karena kalau misalnya Kita punya offline store Di Jakarta Mungkin kita fokusnya Ke Jakarta Kalau lebih dahulu Umur Target konsumen kita berapa Anak-anak Atau mungkin Orang dewasa Atau mungkin Orang tua Atau mungkin Apa namanya Yang pensiunan Atau seperti apa Status kerja Status kerja ini Mungkin bisa jadi Mahasiswa Taryawan Ibu rumah tangga Pebisnis Atau mungkin High level management Ya Status kerja ini bisa Itu banyak sekali Status kerja Bisa disesuaikan dengan Masing-masing position Interest Oke Dia tertarik dengan apa nih Apakah tertarik dengan Minuman Tertarik dengan rekreasi Tertarik dengan bidang Sahab Tertarik dengan bidang finance Tertarik dengan bidang marketing Ya Dan spendingnya Kira-kira kalau dari Spendingnya itu Berapa sih mereka Tadi dari SIS ini Kira-kira Mereka ini target Terintas Spendingnya berapa nih Ini juga biasanya Akan juga Bercupa juga Untuk Produk dan juga Social media Dan marketing Dan masih banyak lagi Ya Dari apa yang perlu diperkimbangkan Pastinya Semakin detail dari Audience persona Yang kamu buat Akan semakin bagus Itu untuk audience persona Lalu ada Content pillar Nah Content pillar ini Akan membahas Seperti dengan topik-topik Dan core idea Yang akan dibahas Dalam konten Yang akan dipublikasikan Misalnya kita Ngebahas tentang Healthy food Ya Ada lima Topik Ada entertainment Educational Encourage Lead generation Dan sales Oke entertainment Mungkin kita ngomongin Tentang meme Ya meme sehat Fun fact In the story Mungkin Kita ada meme Apa namanya Orang lagi Apa Makan Lagi makan Tiba-tiba kaget Karena mungkin Ya hidup sehat Terus tiba-tiba bengong Atau mungkin bingung Atau mungkin banyaklah Meme-meme seperti itu Ya Itu asan entertainment Yang kedua Educational Mungkin kita jelasin Oke Lima alasan Untuk hidup Lima alasan beda Lima keuntungan Dari hidup sehat Seperti itu Apa sih Dampak yang bisa kamu lakukan Dengan makan Empat sehat Lima sempurna Misalnya seperti itu Educational Yang ketiga Encourage Nah bagaimana sih Dari healthy food itu Mau pengaruhi hidup mereka Mungkin bisa dijelaskan dengan Oke Dikasih video Mungkin terkadang Dikasih video Testimoni Atau mungkin dikasih video Tentang Kasiat dari produknya Dari mungkin Dari ekspert Bisa jadi seperti itu Dari mungkin Yang di bidang sains Dan sebagian macam Yang mungkin Testimoni nya Dari keluarga-keluarga Yang memang sudah hidup sehat Sama satu tahun dua tahun Akhirnya apa aja sih Dampaknya Hidup lebih bahagia Atau hidup lebih seperti apa Itu encouragement Dari konten pilarnya Lead generation Ini menghasilkan lead Seperti email Contact Dan lain sebagian macamnya Biasanya memang Untuk kalau lead generation Content ini Seperti Kita kasih e-book Atau mungkin kita giving Free trial Biasanya konten-konten juga Biasanya seperti itu Oke ini Apa namanya Kita punya program Ada free e-book Silahkan Waktu teman-teman yang mau Silahkan isi di unik Data-data yang diperlukan Biasanya seperti itu juga Ada yang terakhir Pasti sales Jadi kelima Konten viral ini Untuk menentukan Kira-kira dari social media Di konten kita itu Akan membahas Apa aja Dan bagiannya apa aja Dan call entertainment itu apa Educational itu apa Encourage itu apa Lead generation itu apa Sales itu apa Jadi konten-konten yang dihasilkan Ini juga sebenarnya Masih belum lengkap Karena masih ada satu lagi Yaitu adalah Pangan portion Nah baik dari Entertainment Educational encouragement Lead generation Dan sales tadi Kira-kira Postionnya berapa Dan ini beda-beda Biasanya Tadi kalau misalnya Kita sekarang ada di tahap Udah mature Dia brandnya udah Mungkin Udah dikenal banyak orang Udah cukup lama Udah aware lah Orang-orang Sekarang gimana sih Cara kita mungkin Menghasilkan lead generation Dan sales Mungkin di entertainment itu Sekitar 10-20% Educational mungkin 10-20% Encourage itu 10-20% Mungkin yang di lead generation Dan sales itu Mungkin 20-40% Jadi lebih banyak Proporsinya Lebih besar Proporsinya Ada juga yang mungkin Entertainment 20% Educational 20-30% Encourage mungkin 25% Mungkin lead generation Sama sales itu Mungkin masih 10% 10% Karena lagi mencoba Untuk dikenal dulu Lagi mencoba Giving value content dulu Itu bisa juga Type content Oke Dari type content kita Kira-kira kita mau Single post aja Atau carousel nih Atau short video Atau full tulisan aja Ya Itu juga kita buat Kalau misalnya single post doang Per minggu berapa banyak Ya carousel Per minggu berapa banyak Ada reels Berapa banyak Reelsnya Video berapa banyak Videonya Full copy berapa banyak Ini yang cuma tulisan doang Tiba nih Biar mungkin Dari konten kita Juga lebih bervariasi Dan kita juga bisa Menyesuaikan Mana nih yang lebih disukai Oleh audience kita Di social media Dan yang ketiga Adalah distribution channel Dan distribution channel ini Mana yang mau kita fokuskan Mungkin mostly Di jaman sekarang Di instagram ya Karena mungkin di instagram Menjadi social media lead kita Selama beberapa tahun kebelakang Jadi semua fokusnya Ke instagram Pertama kali Kita mulai bisnisnya Mungkin dari instagram Tapi belum tentu seperti itu juga Ada kok mungkin bisnis Yang dari konsep bisnisnya itu Nggak Apa namanya Berbeda dengan bisnis pada umumnya Mungkin kalau kalian dalam bisnis itu Ada yang dikenal dengan Business to consumer B2C Dan ada business to business B2B Nah mungkin kalau dia B2B ya Business to business Mungkin dia giving Langsung approach ke masing-masing Bisnis atau masing-masing Corporate langsung Bisa jadi yang dimulai duluan adalah Website dan juga mungkin LinkedIn dulu Karena kan LinkedIn kita ngomongin Ya professional platform Ada platform bisnis-bisnisnya Ada juga jabatan orang yang kerja-kerja Di situ akan lebih mudah Untuk kita approaching dari LinkedIn Nah itu jadi Masing-masing channel-channelnya Juga harus diperlengangkan Atau FNB Sekarang FNB juga mungkin Lebih bagus Dalam bentuk video Mungkin kita lihat Cara pembuatan makanan Dikasih lihat Ini menarik banget Restorannya Suasana restorannya Suasana kafenya Seperti apa Nah itu kan lebih menarik Biasanya Itu juga biasanya dalam bentuk video Karena kalau foto-foto doang Mungkin ya sepeda foto Di video mungkin Kudian FNB Di kafe Dan sebeda macam Akan lebih baik Nah itu lebih menarik Jadi mungkin Mungkin di TikTok dulu Nah itu jadi Masing-masing harus dipertimbangkan Jadi jangan Sampai berpikir Oke setiap ada bisnis Langsung mulai di Instagram doang Setiap ada bisnis Langsung mulai di TikTok doang Harus ada Pertimbangannya Seperti itu Dan Yang Selanjutnya adalah Tone of voice Nah tone of voice ini adalah Bahasa penyelapaan Dari konten yang Emang akan kita produksi ya Dari perusahaan Anda Misalnya nih Contoh tempat negang Status kita Mahasiswa Audiens kita Statusnya adalah mahasiswa Fresh graduate Dan early job boards Umurnya dari 20 sampai 24 tahun Ya Social economic statusnya Mungkin B2C Karena masih Mahasiswa Fresh graduate Dan early job boards Dan untuk Interestnya di bagian Car development Staff development Dan technical recruitment Proses Artinya apa? Artinya Berarti dari Dov kita Simple dan to the point Karena konten-konten yang kita Buat itu Khusus memang untuk Masih anak-anak muda Ya kan Kita gak bisa pakai Bahasa yang ribet Gak bisa pakai Bahasa yang panjang Kita harus pakai Penggunaan bahasa yang simple Dan langsung to the point Supaya mereka juga bisa Langsung paham Apa yang mau kita Sampaikan Yang kedua Conversational Bahasa-bahasa yang Kita gunakan Itu juga menggunakan Bahasa-bahasa Obrolan setiap hari Bukan Bahasa-bahasa yang Terlalu formal banget Terlalu kaku banget Karena kalau misalnya Teman-teman melihat Instagram Bahasa kita ya Bahasa-bahasa S Ngobrol sehari-hari Gak ada bahasa-bahasa Yang mungkin cukup Formal atau seperti apa ya Bahasa-bahasa yang Kita ngobrol-ngobrol aja Dan yang pasti Itu semi-profesional Walaupun kita Ngobrol-ngobrol aja Walaupun kita Misipun to the point Tetap Dari bahasanya sendiri Kita harus mengarah Ke semi-profesional Contohnya gimana Misalnya Dari pemilihan Kata panggilan aja Kalau misalnya Yang benar-benar Anak muda banget Kan Gue elu Tapi di tempat-teman Gak boleh seperti itu Karena kita juga Ada berbahasa Tentang profesional Jadi paling ya Aku Saya Anda Contoh seperti itu Sudah menunjukkan Dari tone of voice Contoh dari panggilan Tadi itu ya Jadi Itu penting untuk kita Tentukan juga di awal Supaya kita juga Gak bingung Kita mau bahasnya Kemana Nah mungkin Yang paling important adalah Strategi itu harus Disesuaikan dengan Tujuan dari Marketing Dan social media Konten strategi itu Harus benar-benar Disesuaikan dengan Tujuan dari marketing Dan social media Dan tidak dapat Berdiri sendiri Fokuskan terhadap Apa sih yang bisa Kalian buat Dari konten ini Supaya supporting Big goals kalian Di bidang marketing Asset di perusahaan Teman-teman ya Dan juga Di big goals Dari social media Itu sendiri Dan ini contohnya Misalnya dari Salah satu Edutek platform ya Mungkin teman-teman Juga udah familiar Copy Pusing mikirin Ayang X Yang pusing mikirin UTBK Ayang Nah ayang itu kan Apa Mungkin Kalau sinonimnya Pacar Atau mungkin Apa pasangan Tapi dia gak pake Kata-kata pasangan Pusing mikirin pasangan Jadi itu Tapi pusing mikirin Ayang Ya pake bahasanya Bahasanya yang Anak-anak muda banget nih Kenapa? Karena memang target dia Sesuai SMA GPR 16-16 tahun Yang memang Pengen siap untuk UTBK Memilih universitas Memiliki Memilih Universitas Jurusan Juga memilih Apa Apa yang mau diambil Dari Fakultas-fakultasnya Jadi T.O.V nya Yang menggunakan bahasa Yang dipake anak-anak muda 16-16 tahun Dan langsung To the point yang simple Gitu Gak Sangat penat Memikirkan pasangan Gak kayak gitu ya Tapi langsung pusing Mikirin ayang Ya Pusing mikirin Sangat penat Dan selalah Memikir Mempikirkan Ujian Tertulis Dalu Itu kan Libet panjang Gak simple Langsung aja Jadi Pusing mikirin ayang Pusing mikirin TBK Itu contoh Salah satu Studi case Dari salah satu Edutek platform Di Indonesia Oke Paling itu aja Dari konten strategi Di sesi keempat kita Di hari ini Semoga Sampai aku sampaikan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Again Sharing is caring Teman-teman Nanti yang sudah belajar Di sesi kali ini Bisa langsung Bagikan pengetahuan kamu Yang didapatkan Dari sesi kali ini Di Story Instagram kamu Dan jangan lupa Tag tempatbelajar.id Itu aja dari aku Thank you so much Dan Semoga bermanfaat Sampai jumpa Thank you Bye Bye